Pelatih Red Sparks mendadak berani ejek Pink Speeders, Megawati Sumbang 25 poin. Kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders pada match kedua playoff Liga Voli Putri Korea 2023-2024 menghadirkan cerita menarik. Megawati Hangestri Pertiwi Sumbang 25 poin, Kohaijin ejek pelatih Pink Speeders. Berlangsung di Dejeon Cumu Gimnasium, Red Sparks yang diperkuat pevoli nasional, Megawati, sukses menghajar Pink Speeders 3-1. 25-19, 25-23, 20-25, 25-15, Minggu, 24 Maret 2024, Malam Waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus membuat kedudukan Red Sparks dan Pink Speeders sama kuat 1-1. Dua hari sebelumnya saat laga berlangsung di kandang Pink Speeders, Megawati dan kawan-kawan tak kluk dengan skor serupa. Dan kini, tim besutan Kohaijin berhasil menyamakan level. Artinya, perebutan tiket grand final Liga Voli Putri Korea berlangsung ke match ketiga. Penentuan siapa yang berhak menantang Hyundai Hill Stata di final akan tersaji. Selasa, 26 Maret 2024. Red Sparks wajib menang dengan skor berapapun untuk melangkah ke partai final. Pada pertandingan kali ini, Giovanna Milana menjadi penyumbang poin terbanyak. Outside hitter asal Amerika Serikat tersebut mengumpulkan 30 poin, diikuti Megawati Hangestri dan Kim Yeon Koung. Pada pertandingan ini, Megawati benar-benar menjawab atas kritik yang sempat dialamatkan kepadanya. Tepatnya setelah kalah dari Pink Speeders di match pertama playoff Liga Voli Putri Korea, Mega menjadi sasaran kritik netizen. Hal ini bahkan sampai membuat pefoli asal Jember, Jawa Timur itu membuat klarifikasi. Dan kini, dia sukses menjawab atas nyinyiran itu. Pefoli berjuluk Megatron ini bersama Milana menjadi protagonis saat Red Sparks mengalahkan Pink Speeders. Menariknya, pelatih Red Sparks, Ko Hye Jin, tidak menempatkan Mega dan Gia, panggilan Milana, sebagai sorotan utama. Melainkan Kim Sein Hiter berusia 21 tahun itu tampil mengejutkan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Lee So Young. Tampil sebagai starter, Sein mampu menjadi pembeda dengan torehan 9 angka. Meski tidak bisa menyamai level permainan Lee So Young, namun kehadirannya di lini pertahanan mampu memberikan perasaan nyaman. Performa apik Kim Sein membuat Ko Hye Jin berani meledek pelatih Pink Speeders, Marcel Lo Abondanza. Pelatih Abondanza akan mengira Park Hyemin akan bermain, dia kecele, terang Ko Hye Jin dikutip dari Laman Nafer. Kim Sein memang bukan pilihan utama di line-up Red Sparks. Dia memulai laga sebagai starter saat putaran 6 Liga Voli Putri Korea. Tepatnya saat semua pemain inti Red Sparks dicadangkan, dan Ko Hye Jin menurunkan skuad lapis ketika menghadapi Eye Peppers. Dan kini, Sein menjadi pembeda untuk Red Sparks menyamakan level di babak playoff, dan memaksakan pertandingan berlanjut ke match ketiga. Kim Sein akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Itu cukup untuk menerobos. Pertahanan bagus dan servis bagus. Saya ingin melihat bagaimana pihak lain merespons perubahan kami. Pungkas Hejin memuji.